Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita melanjutkan video yang sebelumnya yaitu tentang pola kata kerja pola kata kerja ada tiga yang pertama pola kata kerja orang ketiga perubahan pola kata kerja orang kedua dan orang pertama atau tunggal nah sebelum kita membahas tentang pola perubahan kata kerja orang kedua kita ingat-ingat lagi pembahasan sebelumnya yaitu tentang pola perubahan kata kerja orang ketiga orang ketiga subjeknya ada nama orang dia atau mereka di video sebelumnya juga sudah dicontohkan perubahan dari kata asli sahabat dan reja jika subjeknya dia mereka berdua mereka bertiga dia perempuan mereka berdua perempuan atau mereka bertiga perempuan juga ada contoh dalam kalimat jika jika men-translate atau menerjemahkan ke dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia kemudian ada juga contoh dalam soal yang ada tiga pola contoh soalnya nah sekarang kita mulai kata kerja orang kedua kata kerja orang kedua ciri-ciri nya subjeknya pasti kamu atau kalian jadi kalau ada kalimat yang kata depannya adalah kamu atau kalian soalnya bisa dimastikan disitu kata kerja untuk orang kedua contohnya di tabel disitu ada kata asli masuk dan keluar subjek kamu atau kalian dalam bahasa Arab terbagi menjadi enam ada muzakar dan mu'anas untuk muzakar ada antah, antumah, dan antum kemudian untuk mu'anas ada anti, antumah, dan antumna perlu diperhatikan untuk antumah baik laki-laki maupun perempuan perubahannya sama tidak ada yang berbeda dan untuk kata kerja orang kedua lebih mudah karena hanya tinggal menambahkan sesuai dengan subjeknya jadi contohnya dari kata dakola kata aslinya dakola artinya masuk jika subjeknya antah perubahan kata dakola menjadi dakolta ada penambahan huruf ta berfadha yang tadinya tidak ada kemudian huruf lamnya disini jadi mati atau sukun kemudian yang kedua antumah antumah kata aslinya dakola menjadi dakolta ada imbuhan tumah sama seperti subjeknya antumah dakolta jadi hanya memindahkan kata atau huruf terakhir saja ke dalam kata aslinya ke dalam kata aslinya tapi untuk huruf sebelumnya jangan lupa harus disukun atau dimatikan kemudian yang ketiga kalian atau antum jika kata aslinya adalah dakola perubahannya jadi dakoltum sama-sama tum belakangnya terus anti jadi dakolti anti dakolti sama ya belakangnya sama-sama ti kemudian yang tadi dibilang kalian berdua baik laki-laki maupun perempuan itu sama tambahannya adalah belakangnya ditambah tumah jadi kata asli dakola menjadi dakoltumah terus ada kalian perempuan dari dakola menjadi dakoltunna nah contoh yang kedua adalah kata khoroja disini contohnya seperti itu bisa dibaca ya kata aslinya khoroja jika subjeknya antah menjadi khorojata antumah khorojtumah ingat sebelum menambahkan tumah huruf yang sebelumnya dimatikan atau disukun yang tadinya khoroja hidup semua berfathah jadi khorojtumah jimnya dimatikan kemudian dari antum khorojtum anti khorojti antumah khorojtumah antunah khorojtunah ini untuk contoh dalam kata dakola dan khoroja tapi tidak mencakup hanya kepada kata dakola dan khoroja ada juga kata-kata yang lain yang bisa kalian coba rubah ada di ada tiga bab yang kita pelajari yaitu bab yang di dalam sekolah di sekolah ada di klinik dan ada makan disitu ada beberapa kosa kata kalian bisa cari kata kerjanya kemudian kalian rubah sendiri menjadi seperti ini dan kita lihat ketika kata-kata berikut menjadi kalimat seperti apa penerapannya jika kalian disuruh menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab contohnya kamu perempuan keluar dari rumah kamu perempuan tadi anti keluar itu khoroja kata aslinya menjadi khorojti jadi kamu keluar dari rumah anti khorojti minal baiti minal itu dari baiti rumah anti khorojti sama-sama ti ya belakangnya kemudian kalian berdua keluar dari rumah kalian berdua baik laki-laki atau perempuan sama yaitu antuma keluar khoroja tapi ke subjeknya antuma khorojanya menjadi ya menjadi an khoroje tumma minal baiti sama-sama belakangnya tumma hanya saja dari kata khoroja jimnya dimatikan atau disukun kemudian yang ketiga kalian keluar dari rumah kaliannya perempuan antuna antuna khorojtuna minal baiti sama-sama tumma jadi tinggal mengikuti saja perubahannya disitu terus kamu laki-laki keluar dari rumah kamu laki-lakinya anta keluar khoroja jadi anta khorojtah minal baiti berakhiran sama sama-sama ta dan huruf sebelumnya sama-sama disukun kalian berdua keluar dari rumah sama seperti baris yang kedua terus yang terakhir adalah kalian laki-laki keluar dari rumah kalian laki-laki itu antum keluar itu khoroja jadi khorojtum antum khorojtum berakhiran sama sama-sama tum dan huruf sebelumnya sama-sama disukun kalau dalam kalimat sudah kita coba keletihan dari soal pilihan ganda contoh dalam soal untuk kata kerja orang kedua sama ada tiga pola yang pertama ada subjeknya ditanyakan kata kerjanya anti titik-titik ilal madrasati kalau mau diartikan boleh anti artinya kamu perempuan ila ke madrasati madrasah atau sekolah kalau seperti ini pilihan gandanya tidak usah diartikan juga kita bisa tahu dilihat subjeknya subjeknya adalah anti belakangnya ti jadi kita juga cari yang belakangnya ti yang paling tepat adalah ya yang c pola yang kedua ada kata kerjanya dengan yang sudah berubah terus yang ditanya adalah subjeknya disini kata kerjanya jalastunah alal kursi alal itu di atas kursi kursi jalastunah dari kata jalasa duduk jalastunah berakhiran tunah cari juga di pilihan ganda yang akhirannya tunah A B C atau D ya yang A pola yang ketiga yang tidak dapat ditebak dan harus diartikan disini ada subjeknya yang ditanya kata kerjanya terus ada keterangan disitu saya rotuh tapi kata kerjanya disini semuanya berakhiran karena ada subjek antah nah kalau ada ya soal yang begini yang harus dilakukan adalah mengartikan soal dan jawabannya antah kamu laki-laki titik-titik saya rotuh saya rotuh apa? saya rotuh adalah mobil kita cari kamu laki-laki titik-titik mobil kita cari kata yang tepat untuk melengkapi kalimat itu fatah ta membuka roki betah naik rojak ta pulang dah betah pergi kamu titik-titik mobil yang tepat yang B oke sudah sampai akhir kita review dulu untuk perubahan pola kata kerja untuk orang kedua cirinya itu subjeknya kamu atau kalian ada subjeknya ada antah antuma antum anti antuma dan antuna perubahannya hanya menambahkan kata yang di belakang diimbuhkan ke kata aslinya contohnya dahola menjadi daholta daholtuma daholtum daholti daholtuma daholtuna horoja juga jadi horojeta horojetuma horojetum horojeti horojetuma horojetuna disini ada kesalahan sedikit disini kan horoja harusnya untuk antah horojetuma disini dituliskan horojeta jim harusnya berharokat sukun ingat sama kayak dahola yaitu ber lamnya berharokat sukun jadi disini harusnya horojeta oke sudah selesai sampai akhir nanti kita lanjut ke pola perubahan kata kerja orang pertama terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati